Seleksi nasional berdasarkan tes SNBT 2024 telah dibuka hingga 5 April 2023. Peserta yang tidak lulus SNBP masih dapat mendaftar SNBP, kecuali yang diterima pada jalur pertama SNBP. Pendaftaran SNBP dilakukan secara online melalui laman resmi, dan peserta dapat memilih hingga 4 program studi, termasuk sarjana dan diploma. Peserta dapat mengunggah portofolio dengan mengikuti panduan yang tersedia, dan dapat diperbarui untuk meningkatkan peluang kelulusan. Calon mahasiswa pemegang KIP dapat bebas biaya UTBK jika terverifikasi oleh Kementerian Sosial, sementara penerima yang belum terverifikasi harus membayar biaya. Pembayaran dapat dilakukan secara online atau melalui teller bank. Siswa Homes Chowling dapat mengikuti SNBT dan UTBK. Peserta dapat mengganti pilihan program studi sebelum memiliki kartu UTBK, tetapi tidak dapat mengganti pusat UTBK yang telah dipilih.